Intro Silahkan diminum Udah minum lagi disana Selamat datang Kak Fadhil dan Pakmu Di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis Yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang Terima kasih Atas ketersediaan Fadhil dan Pakmu Karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan Yang sudah ada di hadapan kalian Jangan GR kita gak masuk bioskop enggak Ini buat promo film bioskop Sebelum kita memulai permainannya Boleh silahkan perkenalkan diri kalian Dan sebutkan hubungan kalian sebagai apa Saya nama Muhammad Jaidi Ayah dari Fadhil Jaidi Saya Fadhil Jaidi anak dari Pak Muhammad Jaidi Jika bisa menyebutkan dan menggambarkan hubungan kalian sebagai bapak dan anak Dalam satu kata Kata apa yang ingin kalian pilih? Dari Pakmu dulu Besti Bro Bro Nah kan Besti sama Bro sama Lalu dari skala 1 sampai 10 Seberapa dalam kalian kenal lawan main kalian? Seribu kayaknya saya Pak Darilah udah kenal 10 Terima kasih Sangat tinggi skornya Semoga setelah bermain hari ini Kalian dapat menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain Izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya Kita akan bermain dengan tumpukan kartu yang ada di tengah meja Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main Dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil satu kartu dari tumpukan tersebut Kartu yang sudah selesai dibacakan bisa diletakkan dalam wadah yang ada di tengah meja juga Jadi tanpa berlama-lama lagi Kak Fadil boleh silahkan memulai dan mengambil kartu pada tumpukan paling atas dan tanyakan kepada Pakmu Adakah hal yang bisa kamu pelajari dari anak-anakmu? Jelaskan Ada ya anak-anak aku semuanya udah baik Sopan orang tua gitu kan Dan mandiri pada semuanya Kecuali ada satu agak gail Bukan Itu bukan pertanyaannya Adakah hal yang bisa kamu pelajari dari anak-anakmu? Jelaskan Gak ada deh gampang Susah-susah Gak ada Gak apaan terus? Ya maksudnya kayak misalnya Papa melihat misalnya kakak orangnya perhatian Berarti Papa belajar kayak misalnya Berarti Papa juga harus perhatian nih sama anak-anak atau apa gitu Pokoknya ada gak hal yang Pak bisa pelajari? Ya ada udah kayak ada yang ngomong gitu Kakak perhatian Percuma ditanya dia Makasih Yang ada anak ambil dari Bapak Oh iya Zaman kan udah berubah Pak Iya bisa juga Sekarang orang tua yang takut sama anak Bukan anak yang takut sama orang tua Astagfirullahaladzim Yang benar juga Oke silahkan Pakmu boleh ambil kartu selanjutnya Menermutmu bagaimana cara paling tepat untuk membanggakan orang tuamu? Jelaskan Nah ini Kalau anak benar gimana? Kalau dari Ini berarti berdasarkan keluarga ku ya Kalau dari keluarga ku yang penting Jangan neko-neko Jangan macem-macem Sholat lima waktu Yang bener-bener aja Jangan sombong Jadi orang Kalau dari keluarga ku cuma itu sih Gak pernah minta macem-macem Iya Iya Yang penting jangan tinggal di sholat Iya Apakah Pakmu sudah bangga dengan pencapaianmu? Kak Fadhil Sampai saat ini Anggulah enggak lah Alhamdulillah Sudah cukup Alhamdulillah Makasih Makasih Jelek banget Ambil kartu cipetan Sedangkan Oh iya Eh Papa yang ngambil Adi Kan tadi Papa Oh iya Adakah hal yang tidak kamu sukai Tapi tetap kamu lakukan Demi anakmu ceritakan? Ya banyak Kayak kerjaan Atau kayak Ya Waktu itu dari Banyak lah Cuman buat anak-anak Papa ya Tetap Papa Jalanin Bapak lakuin gitu kan Terima kasih Walaupun dari orang lain Apa bagaimana Walaupun Lagi kerja lagi susah Bapak capek Begini Tapi yang namanya Kalau ingat anak-anak tuh Ya udah Papa semangat lagi Apa lakuin lagi Alhamdulillah Makasih ya Silahkan Apa kado paling berarti Yang pernah Diberikan oleh Anggota keluarga mu Ceritakan Mungkin kado dari Fadil ke Pakmu Dan juga Pakmu ke Fadil Ini boleh dijawab Untuk keduanya Ya ada dulu Papa dulu Papa dulu Papa banyak Kalau dari anak-anak sih Alhamdulillah Dari Fadil Dikasih motor Dan Umrah Dan yang Haji Banyak dari Adil sih Gak usah ke hitung Alhamdulillah Kalau dari Papa Ke Fadil juga Yang Papa ingat ya Kausp Red Ferry Terus Sampai lagi Tapi yang paling banyak Cering Papa kasih hati Ya doa Itu yang paling penting Di setiap Penghujung sholat Selalu doa buat Adil Tapi kalau kado-kado sih Banyak juga Cuman kan udah lupa Kalau dihitung-hitung Dari umur Masih umur sebaik Atau sekarang Lupa hadiah apa Yang dibeliin Masih banyakan Papa Yang paling berarti Yang paling berarti Kalau dari Papa Buat Adil Itu doa Papa Selalu buat anak-anak Papa Makasih Kalau dari Adil Kado yang Keluarga pernah kasih Itu Support mungkin ya Yang paling berarti Itu support Si kado-nya Karena kalau Kalau kado Itu Dulu Pernah paling ingat Sebenarnya sepatu Karena dulu tuh Buat beli sepatu aja Itu kayak Sepatu HP Banyak Waktu zaman Beri-beri Beri-beri Baru keluar Beri-beri Kan Kalau gue beli Buat Adil Beri-beri Ya betul Ya udah Ya itu Makasih Terima kasih Kayaknya Salah udah Bintang tamu Salah satu Salah satu doa Terakhir Yang pernah di Likber Ucapkan untuk Fadil Sebagai sebuah Kado itu Doa apa Ya terakhir Terakhir kemarin Waktu kita Haji itu Saya doa di Arafat Maksudnya Buat Fadil Biar Tambah sukses Amin Dapat Dapat jodoh Amin Keluarga Terus Tambah Ambil 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 Dan bukan Fadil Semuanya Buat anak-anak Saya Termasuk Fadil Itu doa yang terakhir Panjang umur Dekat Baca kesehatan Apa doa itu juga Bisa lihat Anaknya Fadil Anak ke Islam Anak ke Dila Terus pokoknya Ditempatkan di surga Amin Amin Dan juga selalu Pokoknya selalu Dilindungi sama Allah Amin Dan semoga bisa Buat papa-papa bangga Amin Bapaknya gak sama Dijauin dari bahaya Dari fitnah Dari ini sebagainya Iya benar Silahkan ke Fadil Kartus aja Apa ekspektasi Yang kamu miliki Untuk anak-anakmu Jawab dengan jujur Ekspektasi Maksudnya apa Maksudnya apa Yang Gajak baik Ekspektasi Seperti harapan 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 papa Fadil Makin Maju Amin Terus Makin Disukai banyak Orang Amin Dan selalu Berbuat yang Membanggakan keluarga Orang tua Terutama Ya Juga buat Sudara-sudara Fadil Buat Islam Buat adil Fadil Dila Itu aja udah Cukup Keren kan gue Iya Ini kayak lebih ke Acara religi sih Jadinya ya Kita nih hari ini Dari Kak Fadil Apakah ada Mungkin Dirimu merasa Ekspektasi Yang belum Bisa ditenuhi Untuk Orang tua Dari dirimu sendiri Menikah mungkin Menikah Bapak nikah lagi Bukan Bukan Benikah Maksudnya Pingin Ngeliat tuh Papa sama mama Ngeliat Kalau ada nikah Semoga cepat Dapet jodohnya Amin Tahun depan Amin Keusah disebut juga Waktunya Inshallah Oke Pakmu Silahkan Ambilkan Setelah itu Aku satu Kebohongan Yang belum Orang tuamu Ketahui Ayo cepetan Ngaku loh Apa yang belum Bohongin aku Ngaku Cepet ngaku Apa ya Ngaku cepetan Ngaku cepetan Apa yang belum pernah Ngebohongin Lu ngomong sama kita Apa ya Banyak Satu aja Satu aja Satu aja Apa ya Bingung sih Gak inget Juri kalau satu bingung Lima deh Bukan Bukan Maksudnya kan Kalau bohong Bohong yang bener-bener Besar banget tuh Gak ada Adil Malah pernah Pasti bohong-bohong kecil Itu juga Itu ketahuan Gak ada yang besar-besar Gak ada sih Aku gak Iya Ada satu Seperti satu Yang sekarang Aku bebas kan Boleh yang dulu-dulu juga kan Boleh Ya pengen bawa sekolah Bawa sekolah juga di rumah Gak kemana-mana Itu waktu SD, SMP, SMA SMA Seminggu dua kali Astaga Seminggu berapa kali Dua kali Sebulan Empat kali berarti Iya kan gak-gak juga Kalau lagi mood sekolah Sekolah Kalau gak kan Alu bilangnya libur Jadi kan Karena papa kan gak pernah Gak pernah ngecek sekolah Jadi Adil kalau Adil masuk sekolah Dia bilang Pak sekolah libur Cuman ada kegiatan bersih-bersih Adil gak mau masuk Terus papa iya-iya aja Jadi adil teruskan Setiap 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 Papa nilai bagus terus Papa yakin Anak-anak gak pernah bolus Nilai bagus terus Kalau pernah nonton Sampai alikannya Kita pengen tau juga Mungkin Pakmu boleh Mengakui satu kebohongan Yang pernah di ucapkan kepada Wah Ma gue harus nonton nih Enggak Enggak Kalau papa gak pernah bohong Gak pernah Gak pernah bohong Gak pernah Kali pernah bohong Kali pernah bohong Gak pernah kan Gak pernah kan Gak pernah kan Gak pernah Gak pernah Gak pernah Paling mamah Sekali-sekali Dia cuka. Nggak usah apa sebutin. Nonton lagi ntar, usahnya panjang. Silahkan. Laku ya? Ya, adil. Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Ya, impian papa. Selagi papa masih hidup, papa pengen lihat anak papa sudah pada married semuanya. Udah pada punya anak dan papa sudah bisa melihat cucu papa semuanya. Amin. Udah melihat anak papa semuanya sukses. Semuanya. Amin. Padahal panjang umur, sehat semuanya. Sama sih. Sama sih. Pingin bisa melihat papa sama mama. Bisa melihat semuanya sampai dilanikah. Amin. Semoga panjang umur. Amin. InsyaAllah. Terus. Silahkan. Bapak. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Jelaskan. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Iya. Karena kalau aku pribadi, dimanapun aku pergi, keluar, kerjaan apapun, itu apalagi di... Di... Kerjaan aku yang kayak gini. Gak tentu. Kadang bisa pulang malam. Bisa pulang pagi. Bisa pulang... Gak jelas waktunya. Tapi... Kadang tuh walaupun ditawarin untuk nginep di hotel supaya deket ke kerjaan. Aku tuh lebih prefer tuh untuk pulang. Lebih memilih untuk pulang. Walaupun pulangnya malam, itu juga aku lebih memilih untuk pulang. Karena... Nih dia gak bisa tidur kalau anaknya belum pulang semua. Sampai jam berapapun pasti papa gak bakalan tidur kalau anaknya belum pada pulang. Pasti dia nungguin. Mau sampai jam 2 ke, mau sampai jam 3 ke, sampai jam 4 ke, pasti dia nungguin. Sampai anaknya semua udah pulang duluan. Dari kuliah itu. Kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak... Ya adalah jangan bikin khawatir. Jadi lebih baik aku pulang juga. Assalamualaikum. Kamu apakah... Pernah merasa bahwa mungkin karirnya Kak Fadhil... Pernah merasa bahwa agak menjauhkan dirinya dari keluarga? Enggak. Alhamdulillah kalau sampai sekarang sih Fadhil gak pernah... Maksudnya jauh dari keluarga dengan karirnya dia. Atau kesuksesannya dia tuh dia sampai bisa membuat dia jauh dari keluarga. Atau dia orang tua gitu. Enggak sama sekali. Enggak. Alhamdulillah. Dan harapan saya tuh insya Allah seterusnya Fadhil tuh bisa kayak begitu. Dan sampai pun nanti dia udah berumah tangga. Tetap dia tidak lupa sama saudara-saudaranya, sama mamahnya dan sama saya gitu. Alhamdulillah enggak. 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 Alhamdulillah. Menurutmu bagaimana seharusnya hubungan ideal antara anak dan orang tua? Kalau menurut papa hubungan anak sama orang tua yang harus ideal itu ya saling hormat. Dan yang anak ya selalu maksudnya berbuat yang buat orang tuanya tuh bangga gitu kan. Terus kalau kayak orang tua tuh kalau sama anak tuh jangan selalu yang neken gitu atau yang dikti atau gitu. Kita orang tua dukung, kita support. Anak mau apa aja kita dukung, kita support. Dan kita harus memahami. Kayak papa aja sama adil. Bapak kan enggak pernah neken adil begini-begini. Tapi diawasin. Jangan sampai jerumus yang hal-hal yang apa, yang enggak baik gitu kan. Tapi harusnya tuh kalau orang tua sama anak tuh anggap kayak temen aja. Kayak papa sama adil. Bapak sama kakak kan selalu anggap. Dari mulai SMA udah papa anggap kayak temen. Dan jangan pernah suka ngebohongin orang tua. Bapak kan selalu ngomong sama adil gitu. Adil jangan suka bohongin papa sama mama. Adil dimanapun. Adil berbuat apapun. Ngomong sama papa. Manusia tuh gak ada yang sempurna. Orang pasti buat kesalahan. Tapi yang orang yang baik itu sekali salah jangan diulangin lagi besok. Gitu aja kayaknya kalau menurut papa sih. Next papa. Sebutkan sebuah kebiasaan buruk. Orang tua lain yang perlu diubah. Orang tuamu yang perlu diubah. Berikan contoh buatmu. Gak mungkin orang tua lain. Gapain dia nanyain orang tua lain. Sebutkan kebiasaan buruk. Orang tuamu yang perlu diubah. Banyak banget ini kayaknya bisa sampai berapa lama ya. Dia bilang sebutkan satu. Oh iya iya. Sebutkan keburukan orang tua bukan banyak keburukan. Satu aja. Oh iya. Satu. Marah-marah. Marah-marahnya kalau dikurangin ya pak. Next. Adil ya? Iya. Apakah kamu pernah merasa tersinggung dengan tindakan atau perkataan salah satu pemain disini? Apakah kamu pernah merasa orang tuamu lebih mempunyai? Mau dibantu baca pak? Masih. Masih. Emang dulunya SD nya gak lulus. Jadi masih belajar baca. Gak keliatan. Apakah kamu pernah merasa orang tuamu lebih menyayangi kakak atau adikmu? Ceritakan. Iya. Ya kan saya ingin ditanya. Bapak gak boleh jawab. Tapi gak boleh bohong. Nah. Kan. Gak boleh bohong. Baru ini bilang coba bukan kasih paling bawah tuh adik jangat pernah ngebohongin orang tua. Apakah kamu pernah merasa? Merasa. Berarti kan perasaan saya dong. Ya pernah. Pernah. Kalau merasa tuh pernah kayak. Dulu aku merasanya. Mama tuh lebih sayang sama kakak. Dan. Papa tuh lebih sayang sama Dila. Tapi seiring berjalannya waktu tuh. Rasa itu tuh mulai. Mulai hilang karena. Mungkin waktu itu masa puber. Masa puber tuh. Dimana menurutku ya. Setiap anak tuh pasti mengalami masa puber yang. Berhubungan dengan keluarga. Entah yang. Males ada di rumah. Males berinteraksi sama keluarga. Males ngobrol sama kakak adik. Itu tuh pasti ada banget menurutku. Tapi. Proses pendewasaan itu bener-bener ada banget. Pas aku udah besar. Aku merasa kayak. Enggak. Papa mamaku tuh sayang sama semua anak-anaknya. Cuma ya. Cara menyayanginya tuh beda-beda. Ada yang harus memang. Ada yang harus diperhatikan lebih. Atau. Ada yang bisa dilepas aja. Atau kayak gimana-gimana. Kayak kita kan anak juga kadang. Ada yang pinginnya sama orang tua tuh diperhatiin banget. Tapi ada yang pinginnya juga kayak pingin diberi kebebasan gitu. Jadi. Menurutku. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi. Aku gak bisa bersama ratakan ini semua. Tapi kalau menurutku. Kita sebagai anak juga harus bisa memahami. Keadaan keluarga kita sendiri sih. Jadi bukan. Bukan. Cuma kita selalu mau nyalahkan. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Gitu ya. Tapi. Kita juga harus bisa introspeksi diri. Gimana caranya. Mungkin kalau kita gak deket sama keluarga. Apakah itu ada faktor dari diri kita sendiri. Atau enggak gitu. Menurutku. Jadi. Untuk menjawab pertanyaannya. Dulu aku pernah merasa itu. Tapi. Setelah aku dewasa. Aku merasa. Itu enggak sih. Papa sama mamaku sayang sama semua anaknya. Tapi. Menyayang ini dengan cara yang berbeda. Enggak. Mungkin Pak Muf mau menanggapi. Apa yang sudah diucapkan. Fadil. Ya emang. Kalau papa kan. Enggak. Kalau papa tuh gak pernah bedain sayang papa sama anak-anak papa semua. Enggak. Ke Islam. Ke Fadil. Enggak. Cuma kalau papa. Banyak sayang kedilah. Kena tuh. Bila. Anak perempuan. Kalau anak perempuan itu. Perasaannya tuh beda. Enggak. Dan dia tuh. Satu-satunya gitu. Enggak punya kakak. Kalau Adil tuh punya kakak laki. Bisa ngadu. Jadi kalau. Dia kan sendiri. Dia tuh anak. Satu-satunya papa yang perempuan. Jadi papa tuh selalu tuh. Tonjolin. Apa. Sayang papa sama dia. Maksud itu. Biar dia merasa gitu. Dia tuh senang. Aman. Ada papa disini tuh. Yang sayang sama dia. Yang perhatikan dia gitu. Kalau. Cewek kan perasaannya beda atau enggak. Kalau kayak Adil. Mungkin. Islam. Kalaupun papa gak tonjolin. Sayang papa sama Adil sama. Islam. Tapi Islam tuh. Tau. Papa gue sayang kok. Mama gue sayang kok. Tapi kalau Adila tuh. Kalau cewek tuh. Mesti. Diatin gitu. Kalau papa tuh sayang sama Adila. Mama beneran. Papa tuh sayang sama anak papa semua. Tapi sama Adila. Papa lebih sayang. Satu kena anak satu-satu. Perempuan papa. Terus kedua. Dia kan. Anaknya baik. Terus anak itu yang lembut. Jadi itu. Papa tuh. Gimana sama Adila. Jadi. Papa. Tunjukin sama Adila. Untuk sayang. Bapak. Madila tuh lebih dari yang lain. Papa tunjukin ke dia gitu. Itu aja sih. Next. Mas. Papa Adila. Adil. Adil. Apakah kamu pernah merasa gengsi. Untuk mau minta maaf. Pada anak. Padahal tau bahwa. Sebenernya kamu yang salah. Enggak. Enggak pernah. Papa sering. Kalau sama Adil. Adil yang masih cemberut. Papa naik ke kamar Adil. Langsung. Dil. Maafin papa ya Dil ya. Tadi papa main Adil. Dan. Salah sih tuh. Enggak. Enggak. Papa yang salah. Papa yang minta maaf. Kalau ada yang salah. Dil ya minta maaf. Tapi papa yang selalu minta duluan. Naik ke atas kan. Kamar Islam juga sama kan. Islam maafin papa ya. Tapi kalau yang. Sering itu. Dila. Dila kadang-kadang. Kalaupun dia memarahin papa. Dia yang bikin papa kesel gitu. Sampai bentak dia. Terus dia nangis. Itu papa langsung naik ke atas. Papa tuh yang minta maaf. Dila maafin papa ya. Papa tadi bentak Dila. Ini Dila. Padahal tuh sebenernya tuh Dila tuh. Ini tapi. Papa tuh. Gak tega kalo liat Dila nangis. Aku tuh paling gak tega kalo liat Dila nangis. Dan papa kali gak kuat. Kalo liat Dila nangis. Yaudah kayak gitu aja. Papa Dila apakah pernah ada momen ngerasa sulit. Untuk mengatakan. Atau mengucapkan maaf. Kepada orang tua. Gak pernah. Kalo salahnya minta maaf. Karena papa melakukan hal seperti itu. Gak ada gengsi sih. Papa aja minta maaf. Masa aku enggak. Jadi. Kalo di rumah tuh. Enggak. Kuali mama ya. Mama gak pernah minta maaf ya. Waduh. Gak pernah minta maaf dia ma. Gitu mah bisa dua minggu. Kalo ditegur kita kadang-kadang. Wah itu mah kelas berat itu jangan deh. Gitu mah. Gak kayak kita. Kalo kita mah. Santai bro. Kalo kita mah santai-santai aja ya. Kalo dia. Waduh. Jangan deh. Gitu mah kelas berat. Itu dua minggu. Ditegur kita. Gua minta maaf. Silahkan. Silahkan. Jika sedang merasa sedih. Gagal. Siapa anggota keluarga yang akan kamu telepon pertama kali? Mengapa? Merasa sedih atau gagal ya. Aku lebih sering mendem sih. Lebih sering mendem. Kayak misalnya masalahnya udah mulai mendingan. Masalahnya udah mulai selesai. Baru langsung ke mama papa. Maaf pah. Lagi ngapain. Boleh mau ngomong dulu gak sebentar. Langsung cerita. Tapi ya kadang ceritanya kalo masalahnya udah selesai. Gak. Kalo masalahnya masih. Kadang-kadang ke Islam. Kek Islam kan. Kek Islam kan. Kek Islam kan. Beda persoalan gitu loh. Jadi kayak ada. Menurut aku semuanya sih. Kalo aku di keluarga aku semuanya. Kedila ada porsinya. Kalo aku lagi ada masalahnya apa. Kadang. Aku tau Dila lebih bisa beropini tentang masalah ini. Kadang aku ke Dila. Kadang aku ke kakak. Kadang aku ke papa mama. Jadi semuanya ada porsinya. Tapi. Kalo segala sesuatu yang aku lakukan. Biasa aku selalu ceritanya sama papa mama. Itu. Fadil. Mengapa dirimu lebih merasa lebih sering untuk mendem beberapa masalah yang dialami. Langsung sedih. Cepat. 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 Kenapa saya. Cepat. Ini apa sedih lagi tadi. Kalau dia. Eh. Kadang ngerasa kadang gak pingin. Kecewakan keluarga aja. Jadi. Lebih. Lebih. Melih. Mendem. Daripada cerita pas ada masalah. Pas masanya udah selesai Baru cerita Kayak lebih enak aja gitu Tapi kalo lagi ada masalah cerita tuh Kayaknya aku gak milih Untuk bercerita gitu Lebih baik Aku pendem dulu Pas masalahnya udah kelar Baru udah cerita Karena kan bisa sampe bercanda juga Jadi kayak keinget masalah-masalah gitu Yang kayak Yaudah lah masalah pasti hidup Hidup namanya hidup Pastikan ada masalah Jadi kayak Yaudah yang penting aku bisa Bisa jalanin gitu Habis itu baru dia cerita Lebih milih emang Buat mendem dulu baru cerita gitu Pakmu apakah Pernah menyadari bahwa Tadil sering mendem Masalah-masalahnya Sering ini sih Gak cuka merasa Cuman Dia kan anaknya kan Masya Allah kan sering bercanda Sering Ketawa gitu Kalo pilih kalo pulang Itu kalo di rumah tuh Dia selalu yang ceria gitu Cuman kadang-kadang tuh suka Cuman ada kayak diam aja mah Gak tau pak Dari kemarin dia tuh diam gitu Palingnya saya suka nanya Adil kenapa dia Tapi dia emang Seperti yang dia ngomong Dia tuh gak pernah ngomong Gak pak gak ada apa-apa gitu Kayaknya sih itu aja ya Yoi Apa? Apa sih? Bex siapa? Aku ya? Oh tak apa Seberapa sering kamu melihat Lawan mainmu menyembunyikan Kesedihan? Berapa sering? Gak sering banget sih Gak gak sering banget Jarang Kapan terakhir kamu melihat Fadil nangis? Kapan terakhir Lihat dia nangis Waktu di pernikahan Risa Dia nangis Kan nangis kan? Waktu di pernikahan Risa Dia nangis Iya kan? Iya bener Iya bener Udah Iya bener sih Tapi bener jawaban itu bener Bener Fadil Kalau dirimu Kapan kamu terakhir Nangis Sendiri di kamar? Kapan ya? Satu bulan lalu mungkin? Satu bulan lalu Dua bulan Dua bulan lalu Bisa jelasin kenapa? Gak ada pertanyaan itu Bisa dijelasin kenapa? Ya Kalau itu Adalah faktor-faktor yang Lagi pengen nangis aja Ya gak? Karena orang kan pengen ketawa Pengen nangis Yang lagi nangis aja Bisa jelaskan faktor apa aja? Gak boleh ini kan pertanyaan buat papa Bukan buat adil Buat adil Enggak Ini kan pertanyaan Terakhir kali ya Sudah nangis di kamar sendirian Iya kan papa yang jawab Tadi kan udah Oh adil kan tadi udah jawab Dua bulan lalu Lagi kan belum ini ya Iya next Kan sebab-faktornya belum dijelasin Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan hidupmu Itu buat adil? Itu buat adil Kalau buat aku ngaruh banget Selalu ngaruh Dan aku sampai detik ini selalu merasa Kayak dulu contoh aku pengen sekolah SMP di A Tapi mama bilang Kamu mendingan di B aja gitu ya Terus aku tetap jalanin gitu Terus aku sekolah di SMA pengen di C Mama pilihin di D gitu ya segala macem Tapi sekarang tuh aku merasa kayak Ih gila kalau gue dulu gak sekolah disini Gue gak kenal sama si ini Gue gak bisa begini Gue gak bakalan kepikiran untuk ini Begini, begini, begini Jadi aku selalu percaya Pilihan orang tua itu selalu yang terbaik Bahkan sampai detik ini pun Selalu nanya Mah aku ada kayak gini, gini, gini Menurut mama gimana? Mama gak kasih deh kayaknya dia Menurut mama gini, gini, gini Segala macem Cuman mama, mama papa tidak pernah melarang Kalau misalnya masih bisa dirundingin Tidak pernah ngelarang Cuman kayak ngasih masukan aja Tapi kalau aku pribadi aku percaya banget Kalau pilihan orang tua tuh Bener-bener mempengaruhi banget Buat hidup aku Dalam apapun itu Mengambil keputusan apapun Apa satu hal yang pernah diajari oleh Pakmu Yang sampai detik ini menjadi pegangannya, Lafadil? Harus akur sama adik kakak Harus sayang sama mama Terus gak boleh sombong Jangan pernah riak Pokoknya harus terus inget akhirat Next Hal buruk apa selain meninggal Yang kamu takutkan terjadi pada anakmu? Selain meninggal Kalau meninggalkan semua orang pasti mati Cuman kalau yang selain meninggal Ya Yang paling apa takutin Kalau Sewaktu hari adil sampai Lupa sama papa Sama mama Terus sama keluarga Terus sama saudara-saudara adil gitu Terjauh dari keluarga Jauh dari Orang tua Tapi insya Allah Mudah-mudahan anak papa semua gak ada Kayak gitu Udah itu aja Yang apa-apa paling takutin Alhamdulillah Terakhir nih Eh Bapak Tadi kan saya Ceritakan sebuah peristiwa Yang telah membuatmu menjadi pribadi saat ini Wah keren nih Peristiwa apa ya Yang telah menjadi seperti saat ini Ya Karena keluarga sih Aku cuma bisa jawab itu Karena faktornya banyak banget Tapi Yang bisa membuat aku menjadi seperti ini Ya karena keluarga Jadi sepertinya salah satu faktornya Udah Keluarga Oke Udah Udah pak boleh pulang Ya makasih ya Ya hati-hati Ya belum Belum Terima kasih Terima kasih kepada seluruh pemain Atas keterbukaan kalian hari ini Terima kasih Jangan dibuang Jangan dibuang Kita tiba di akhir permainan Meskipun secara tampak tidak ada kartu tersisa Tapi sebenarnya masih ada satu kartu lagi di dalam kotak tersebut Boleh Kak Fadil buka kotaknya Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk permainan ini Boleh ditanyakan dan dijawab oleh kedua pemain Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu Hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada satu sama lain Kalau dari aku Jangan-jangan deh pertanyaan yang lain deh Bapak sedih kalau enggak begitu Kalau dari aku Boleh panggil yang lain enggak? Kalau dari aku Yang pastinya mau bilang makasih Buat Papa Atas Amin amin Atas segalanya Terima kasih buat Papa Udah sampai Selalu sayang sama anak-anak Papa Selalu deket Sama anak Papa Selalu ajarin arti menjadi seorang Papa Dan juga Dan juga Maaf Kalau misalnya Adil belum Belum terlalu Bisa membangkakan Papa dan Mama Bisa membangkakan Papa dan Mama Tapi yang harus Papa dan Mama tahu Bahwa Adil itu Selalu memikirkan apapun Yang yang dilakukan di dunia ini cuma buat Papa dan Mama Bapak jawab Ini dia yang lain lagi dia Yang lain boleh Sedih Papa kalau ini Kapan kamu terakhir membeli apel di pasar? Kemarin? Cuma kemarin Cuma kemarin Cuma kemarin Sudah selesai ya? Ya Alhamdulillah Boleh jawab Kata-kata terakhir Jika hari ini adalah hari terakhir Berpenggungan dengan Pak Adil Apa ya? Papa pengen bilang Papa banyak makasih Buat Adil Buat anak-anak Papa semuanya Yang udah Baik Sama Papa Sama Mama Terus sama keluarga Terima kasih Terus sama Papa pengen ngomong apa Ya Kalian harus yang akur Sama keluarga Yang akur sama keluarga Selama kalau Papa duluan Ini Mama-Mama Mama Dila Terima kasih Dan Papa mau didoain terus doanya Buat Papa gitu Sama Papa semua mau ngasih tau Adil Maksudnya Maksudnya Tenangkan kalau Papa tuh pokoknya tuh Paling sayang tuh Sama anak-anak Papa semuanya Dan Adil harus Kalian harus ingat itu omongan Sampai kapanpun Papa tuh selalu sayang Bangga sama anak-anak Papa semuanya Udah gitu aja Kayaknya deh Maka nggak bisa omong lagi Insya Allah panjang umur Amin Cheese dulu bro Cheese dulu bro Cheese dulu bro Cheese dulu bro Ini Ya Maaf Ini beneran bisa diminum kan Bisa Kalau bisa Udah kelar ini Sudah Kalau lama gak Iya 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 Pakmu terima kasih banyak Atas keterbukaan Kalian berdua hari ini Ya sama-sama Mendapatkan sesuatu hal baru Amin Sebelum kita mengakhiri Dan berpisah Amin Kita ada sesi foto bersama Oh gitu Tengah foto 3 kali 2 untuk dibawa pulang Dan 1 untuk pukaan Terus sini Ketika mereka meminta tawa Ternyata rela tak semudah kata Tak perlu khawatirku hanya terluka Terbiasa tuh pura-pura tertawa Tengah membolehkan sekali saja ku menangis Sebelum kembali membuhangi diri Terima kasih telah menonton